Mobil minibus berisi 6 orang yang hendak berwisata tercebur ke laut di hari tepi dermaga Panton, Sumatera Utara. Tak ada korban jiwa, kendati sopir, dan salah satu penumpang sempat terjebak di dalam mobil naas itu. Berupaya sekuat tenaga, proses evakuasi mobil yang tercebur ke laut berlangsung dramatis. Apalagi posisi kendaraan berada di bawah kolong hingga menyulitkan penyelamatan. Mobil berisi 6 orang penumpang, 4 di antaranya berhasil keluar sesaat setelah mobil terjun ke laut dari tepi dermaga Panton, bagian Asahan, Sumatera Utara. Sementara pengemudi dan seorang lainnya sempat terjebak di dalamnya. Tujuan perjalanan mereka kali itu guna menghabiskan libur tahun baru. Namun, timsar dari kapal Sanjaya berhasil menyelamatkan keduanya. Si sopir mau mutarkan kenderaannya, yang mau terbalik. Jadi pada saat itu dia memang geser, mungkin atau terlalu buat dia menjaga gas, jadi mobilnya langsung seketika itu langsung jatuh. Mobil minibus yang tercebur ke laut itu kini diikat di sekitar dermaga menggunakan tali kapal. Rencananya timsar akan mengerahkan perlengkapan derek untuk mengangkat mobil. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara.